Pak Bagyo, dengan Sibi, silahkan. Di antara katalis-katalis yang kami kembangkan itu adalah salah satunya adalah katalis yang bisa digunakan untuk mengkonversi minyak sawit menjadi bensin. Ada katalis-katalis yang lain, tapi yang ini adalah katalis yang bisa mengkonversi minyak sawit menjadi bensin. Nah, kami melakukan perduaan di laboratorium dalam skala kecil, lalu karena ini berpeluang untuk dibesarkan menjadi skala komersial, kami melangkah ke tahap skala pilot, skala pilot. Itu ada di ITB. Nah, kemudian dilanjutkan, ini adalah skala pertontohan. Mantap! Bensin sawit atau bensa berhasil dikembangkan. Ditulis oleh redaksi Info Sawit. Pusat Rekayasa Katalisis, Institut Teknologi Bandung, bekerjasama dengan Badan Pengelola Badana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, berhasil mengembangkan teknologi katalis dan membangun unit percontohan produksi bensin, biohidrokarbon, dan bahan baku dasar minyak kelapa sawit. Demonstrasi produksi bahan bakar minyak dengan nama Bensa atau bensin sawit ini dilaksanakan pada 11 Januari 2022 lalu, berlokasi di workshop PT Pura Engineering, Kudus, Jawa Tengah. Uji coba Bensa dilakukan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4, dan hasilnya Bensa dapat bekerja dengan baik sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Unit demo ini mengkonversi minyak sawit industrial menjadi bensin sawit melalui proses perengkahan yang dikembangkan oleh Pusat Rekayasa Katalisis ITB, Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalis ITB, program studi teknik bioenergi dan kemurnian dan kemurgi yang dipimpin oleh Prof. Dr. Subagyo. Proses konversi Ivo menjadi bensin sawit dilaksanakan dalam reaktor menggunakan katalis berbasis diolid yang juga dikembangkan oleh PRK ITB dan LTRKK ITB. Meliane Laniwati Gunawan dari KK Teknologi Reaksi Kimia dan Katalis, anggota tim Katalis Merah Putih mengungkapkan, pihaknya mencoba mengolah minyak sawit mentah CPO menjadi Ivo unit demo dengan skala 6-7 ton per jam. Unit demo dengan skala 6-7 ton per jam telah dibangun dan berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Lebih lanjut, tutur Melia Laniwati, Ivo dipakai sebagai bahan baku untuk membuat bensa di unit percontohan tersebut. Tercatat, konversi Ivo menjadi bensin membutuhkan katalisator, sehingga perlu reaktor yang memproduksi katalis. Dengan dana dari BPDPKS, kita juga membuat satu unit reaktor untuk memproduksi katalis dengan kapasitas 40-50 kg per batch berlokasi di kampus ITB Ganesha, ujar Melia dalam lama resmi Institut Teknologi Bandung. Bensin dari sawit ini memiliki nilai oktan number RON 105-112. Tercatat sangat tinggi, sebab itu tutur Melia produknya bisa dicampur dengan nafta yang dihasilkan dari minyak fosil. Lantaran nafta memiliki bilangan oktan 70-80, sehingga apabila dicampur dengan perbandingan tertentu, bisa memperoleh bensa dengan RON 93. Itu yang kita demokan di workshop katanya. Atas keberhasilan demo dan uji coba bensa tersebut, ke depannya akan dilakukan optimasi kapasitas produksi dan reaktornya. Kemudian pihaknya akan membuat detail engineering design atau DID. Setelah itu, maka sudah bisa membuat unit produksi dengan skala besar, dengan katalis yang diproduksi ITB. Kita berharap unit produksi ini bisa ditempatkan di perkebunan kelapa sawit para petani, sehingga kebutuhan bensin mereka bisa menggunakan bensa. Dengan cara seperti ini, maka akan meringankan pemerintah atau pertamina untuk memasuk bahan bakar sampai ke pelosok. Jelasnya. Salam sawit. Terima kasih telah menonton!